Pertandingan Berjalan Sengit Dan keduanya sama-sama melakukan penyerangan. Persib mengerahkan kemampuan terbaik mereka, David Da Silva membawa Persib unggul di menit 15 lewat umpan dari Mark Locke. Di babak kedua, semakin memanas antara Maung Bandung dan Macan Kemayoran saling serang dan banyak di hujani kartu kuning. Pada akhirnya, Persib menggandakan keunggulan di menit 84 kembali lewat David Da Silva yang mencatatkan namanya di papan skor. Selain itu, wasit dalam laga Persija versus Persib juga sempat trending di Twitter. Keputusan wasit dianggap tidak tepat serta dianggap tidak jeli saat pertandingan berlangsung. Atas hasil ini, Persib naik ke posisi 2 dengan torehan 57 poin, sedangkan Persija menempati urutan 7 dengan 38 poin.